Jumpa lagi nih, mohon maaf-maaf karena ada kegiatan tak terduga, jadwal update jadi kacau balau. Apa kabarnya semua? Sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan bahas kelanjutan serial Dracor Team Bulldog Off-Duty Investigation. Di part 2 kita akan melihat cara Kang Ho dan kawan-kawan menyelesaikan masalah pembunuh berantai kupu-kupu. Dan kita akan breakdown masa lalu dari Teddy Jung. Dan seperti biasa, saya juga khusus membuat infografis yang berisi pengenalan tokoh-tokoh yang hadir di kasus 2 ini. Banyak soalnya. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Adegan dimulai dengan rapatnya Dewan di Kepolisian yang membahas kaburnya Jang Minggi. Dan bisa-bisanya dia langsung membunuh ketika kabur dari penjara. Dan hal itu menyebabkan sentimen publik dan laporan tidak puas di mana-mana. Dan itu menyebabkan tekanan yang sangat besar di Kepolisian. Komisaris ini marah-marah ke semua komandan. Komandan Buck yang paling tertekan. Dulu timnya yang menangkap pembunuh ini. Sehingga setelah kasus selesai dia dipromosikan. Kang Ho dan Daijin memeriksa CCTV. Tidak ada jejak. Pintu tidak ada kerusakan. Mereka yakin pelaku sudah di dalam atau dia kenal dengan korban. Kang Ho meyakini bahwa Jang Minggi pelakunya. Apakah dia membunuh secara acak atau dia mengenal korban. Mereka memeriksa CCTV. Ternyata kabelnya sudah diputus. Sementara Mo Yung dan timnya sudah sepakat kasus ini akan menjadi tajuk utama dalam episode Cek Fakta berikutnya. Sementara TV-TV lain membahas kejahatan masa lalu Jang Minggi. Mo Yung dengan yakin Cek Fakta akan membahas hubungan antara Minggi dengan Kang So. Karena hanya mereka berdua yang kabur. Dua sipir tewas karena tabrakan. Sementara tahanan lain luka-luka. Kasusnya seperti lakalan tas biasa. Karena supir truk mabuk. Tapi Mo Yung merasa pelarian ini seperti terencana. Bukan kebetulan biasa. Situs Cek Fakta memberitakan mereka menerima informasi dari seluruh pihak dengan iming-iming imbalan uang. Mo Yung mendapatkan ikannya. Karena satu pesan masuk ke HP-nya. Dari seseorang yang mengaku pernah satu sel dengan Kang So dan Minggi. Sementara di markas kepolisian, Jip Pyong Kang So sedang rapat dengan tim khusus untuk kasus Minggi. Mereka membreakdown semua kasus dan semua daftar korbannya. Yang pertama korban bernama Jin Gyeong umur 32 tahun. Seorang bankir. Mayatnya dibuang di dalam kota S. Yang kedua Hyun Jung umur 27 tahun. Seorang perawat juga dibuang di kota S di dekat parkiran. Korban ketiga. Young Un usia 38 tahun. Seorang pen es. Dia dibuang di dekat sungai. Juga menggunakan kota S. Ji Hyun usia 43 tahun. Seorang pengacara. Mayatnya dibuang di taman. Semuanya dibuang di dalam kota S. Dan ada tato kupu-kupu yang ditinggalkan sebagai tanda di tubuh mereka. Korban terakhir. Sean Mi usianya 45 tahun. Seorang dokter SPOG. Semua jenis kelamin wanita. Hanya dia yang dibunuh di dalam rumah berbeda dengan keempat kasus sebelumnya. Kumandan Buck memaki dan marah-marah ke semua bawahannya. Apakah kalian semua tak ingin promosi? Selesaikan kasus ini secepatnya. Karena komisaris berjanji. Siapapun yang menangkap Jan Minggi duluan akan diberi penghargaan. Dia berteriak memberi semangat ke semua bawahannya. Dan sempat-sempatnya Kang Ho menyela. Ketika kasus ini selesai. Kumandan Buck akan mentraktir mereka makan iga bakar. Dengan wajah berat hati dan tertekan. Kumandan Buck terpaksa setuju. Penyelidikan dan langkah penangkapan dilakukan. Razia ketat dilakukan di perbatasan untuk mencegah Minggi keluar kota. Memeriksa semua CCTV. Dan brosur wajah Minggi disebarkan. Kang Ho dan Dai Jin mendapatkan bukti baru. Tangan yang memotong CCTV di apartemen rumah terakhir memiliki luka bakar. Mereka penasaran dan mencocokkan dengan data medis Minggi. Apakah dia memiliki luka bakar di tangannya. Dan mengejutkan ternyata Minggi tidak memiliki luka bakar. Kasus ini menjadi berjabang. Apakah Minggi memiliki komplotan? Tapi tato kupu-kupu adalah bukti yang jelas. Sementara Mo-yung mewawancarai rekan Minggi dan Kang So satu sel yang sudah bebas. Dia berprofesi sebagai subir taksi. Kang So dan Minggi pada awalnya mereka bertengkar ketika bertemu. Tapi setelah kejadian itu mereka menjadi akrab. Walaupun infonya sedikit, Mo-yung merasa itu cukup berguna. Sempat-sempatnya dia ditipu oleh supir taksi ini. Ketika turun dia dibebankan dengan harga argo yang mahal. Teddy kedatangan rekan masa lalunya. Yang dulunya anak buahnya. Pria ini bernama Le Tai Sung. Dulunya dia adalah pria kecil yang mengekor ke Teddy. Sekarang dia malah berani mengancapnya. Flashback ke masa lalu Teddy. Ternyata dia, Kang So, gangster yang baru kabur dari penjara, dan Tai Sung ini adalah anak buah Teddy. Dan dia menganggap dua pria ini saudaranya. Mereka sering menyerbu ke area gangster lain dan menaklukannya. Kang So dan Teddy memang jago bela diri. Tapi pria kecil Tai Sung ini cuma pengekor yang berlindung dibalik kehebatan dua orang. Tapi Teddy selalu menganggapnya saudara karena kerekatan mereka. Dengan itulah Teddy dan Kang So membangun reputasi menakutkan mereka di antara gangster yang lain. Sementara Tai Sung dia hanya berlengkap. Dan akhirnya Teddy dan Kang So dipenjara. Setelah keluar dari penjara, Teddy tobat. Tai Sung dengan bakat penjilatnya berhasil membangun kelompok gangsternya sendiri dan mendirikan perusahaan konstruksi dan jasa keamanan. Ketika Kang Ho pulang, betapa terkejutnya dia melihat barang-barangnya yang ada di gudang di lantai dua sudah di halaman. Dan kenyataan mengejutkan, ternyata penyewanya adalah Kang Moyung, musuh alami Kang Ho. Kang Ho meminta Moyung pindah. Tapi begitu Moyung meminta kembali uang deposit dan kembalikan uang sewa selama sebulan dan beban kerugian mental, akibat dia mesti pindah lagi, Kang Ho terdiam. Itu jumlah uang yang banyak. Ibunya menolaknya karena uang sudah terpakai. Dan itu adalah rumahnya. Kang Ho juga menumpang di sini. Dia tidak punya hak mengusir Moyung. Kalau dia ingin Moyung pindah, dia yang membayar semua kerugiannya. Kang Ho emosi mendengarnya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Moyung sempat berbisik ke ibu Kang Ho. Putranya tidak mapan. Tapi info dari ibu Kang Ho membuat Moyung terkejut. Dia sebenarnya kaya di atas kertas dan punya kartu kredit hitam dengan dana yang banyak. Dan di kantor Moyung, Hyun Gu bawahannya menemuinya dan memberikan informasi bahwa sopir truk yang menabrak mobil tahanan adalah teman masa kecil Kang So, gangster yang melarikan diri. Sopir truk yang bernama Jong Man meninggal. Dan kasusnya kecelakaan karena dia mabuk mengemudikan truk. Dari Hyun Gyu dia mendapatkan info. Kang So masuk penjara. Karena kasus seorang buruh dua tahun yang lalu. Dan kedua kasus ini ditangani oleh jaksa dan polisi yang sama. Jaksa itu bernama Yo Sung Guk. Dan polisi itu bernama So In Je, kaptennya Kang Ho di kantor. Moyung tersadar. Jaksa ini adalah wali kota Seoul saat ini. Dan kedua kasus ini adalah kasus terakhirnya. Sebelum menjabat jadi wali kota. Moyung pun bersemangat dan berniat menyelidikinya dari dekan. Moyung nekat datang ke kantor kepolisian. Dia ingin menemui kapten So. Dia terkejut karena media dan wartawan diblokir untuk masuk. Karena polisi sedang meninvestigasi kasus khusus. Dia mencoba menyamar jadi petugas antar makanan dan kebersihan. Tapi diblokir oleh Dae Jin. Karena kesal, dia melabrak masuk dan dihentikan oleh Kang Ho. Dia ngotot ingin menemui kapten So. Dan Moyung dengan cerdik sempat memasukkan alat rekam ke jaket Kang Ho. Dan ketika Kang Ho meninggalkan kantor, dengan alasan ingin memasangkan sabuk pengaman, dia berhasil mengambil alat rekamnya kembali. Dengan mengancam, Kang Ho harus membalas Budi untuk kasus pembunuhan sebelumnya. Kang Ho terpaksa mengizinkan Moyung ikut dipenyelidikannya. Mereka kelapas untuk menyelidiki daftar tamu yang mengunjungi Jang Min Gi dan Kang So. Dari daftar itu, mereka menemukan Tak Won. Si detektif swasta sering mengunjungi Ming Gi. Dan anehnya Jang Min Gi menolak menemunya. Dan dari rekaman CCTV, Tak Won ternyata rutin mengirimkan surat atas nama ibu Jang Min Gi. Apa kaitan Tak Won dengan kasus ini? Mo Young dan Kang Ho menemui Tak Won. Kang Ho memeriksa tangan Tak Won. Dia sempat mencurigai Tak Won adalah komplotan Ming Gi. Ternyata tangannya tak memiliki luka bakar. Tak Won dulunya adalah profiler kasus Jang Min Gi. Dia dengan berani membuat pernyataan bahwa Jang Min Gi bukanlah pembunuh berantai kupu-kupu. Dan pelaku aslinya masih terus membunuh ketika Jang Min Gi dipenjara. Tapi Kang Ho merasa itu sulit dipercaya. Kang Ho kembali ke kantor. Dia mendapatkan laporan dari Dai Jin. Korban terakhir sempat menggigit pelaku. Darah yang tertinggal itu bisa dicocokkan dengan DNA Ming Gi. Apakah memang benar dia pelakunya? Kang Ho yang merasa curiga karena ada yang tak beres dengan kasus pembunuhan ini. Mencari berita kasus yang mirip dengan pembunuhan berantai kupu-kupu. Dia masih terngiang ucapan Tak Won bahwa pembunuh aslinya masih bersembunyi. Dan terus memakan korban. Kang Ho mendapatkan berita tentang pembunuhan di kota S di jalur pendakian Hyeong San. Korbannya seorang mahasiswi dan hostes. Tahun 2013. Tubuhnya dimutilasi. Dan itu terjadi setelah Ming Gi ditangkap. Tak Won memasuki sebuah rumah. Ternyata itu adalah kindiaman Jang Ming Gi. Sebelum masuk, dia membongkar penyamaran polisi yang mengawasi rumah. Apa hubungan antara Tak Won dan Jang Ming Gi? Kita flashback ke tahun 2012. Tak Won baru saja kembali ke Korea setelah menetap di Amerika. Ternyata dia tertipu ketika menyewa sebuah rumah. Dan kebetulan rumah itu dijual ke Jang Ming Gi dan ibunya. Merasa kasihan melihat Tak Won. Ibu Ming Gi menawari dia menyewa rumah yang baru dibelinya. Tak Won ternyata adalah anak yang diadopsi oleh pasangan bule. Setelah kedua ortuangkatnya meninggal, dia kembali ke Korea dan bekerja sebagai profiler. Sejak saat itu dia menjadi bagian dari keluarga ini. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Ming Gi dan ibunya. Dan di hari ulang tahun ibunya, Jang Ming Gi ditangkap dan dituduh sebagai pembunuh berantai Gopu-gopu. Di sidang, Jaksa Yeo Gong Suk malah melakukan dakwaan kepada Ming Gi berdasarkan pemprofilan Tak Won. Yang curiga pelakunya adalah sopir taksi. Dan sangat kebetulan korban keempat sebelum meninggal naik taksi yang disupiri Ming Gi. Dan itu adalah penyebab Ming Gi ditangkap dan dituduh pembunuh berantai. Walaupun Tak Won membantah itu, tidak bisa dijadikan bukti konkret. Tapi pengadilan tetap menjatuhi hukuman seumur hidup ke Jang Ming Gi. Itu adalah penyebab Jang Ming Gi dendam kepada Tak Won. Dan tidak mau menerima kunjungannya di penjara. Dan karena merasa berdosa kepada Ming Gi dan ibunya, dia memutuskan keluar dari kepolisian. Mo Yong memutuskan menemui Le Ban Suk, dokter autopsi. Dia ingin membandingkan kasus pembunuhan kupu-kupu dengan kasus pembunuhan di Kuroba di Jalur Pendakian tahun 2013. Apakah itu dilakukan oleh pembunuh yang sama? Setelah menganalisa, dokter Ban menyebut keduanya memiliki banyak kesemahan. Keduanya dihabisi dengan pencekikan dengan tangan yang tanda jempolnya hampir sama. Dan kebetulan Kang Ho juga membandingkan kedua kasus ini. Disken layar kedua korban dipukul oleh senjata yang sama di kepala. Dan baru kemudian dicekik dengan tangan. Dan setelah disatukan dengan potongan mutilasi tubuh, muncullah tato kupu-kupu. Dan jelaslah pelaku pembunuhan berantai kupu-kupu bukan Jang Ming Gi. Dan malam itu, Kang So, gangster yang melarikan diri dari penjara, dihabisi di tempat persembunyiannya. Dan misteri baru muncul ketika spidol digambar di tubuh Kang So adalah tato kupu-kupu. Moyung langsung rapat darurat di kantor TV. Dia akan mengganti tajuk acara cek fakta, yaitu siapakah pembunuh berantai kupu-kupu yang sebenarnya. Karena pelakunya bukan Jang Ming Gi. Dan di kantor kepolisian, Kang Ho menemui rekan-rekannya dan memberikan bukti baru bahwa pembunuh berantai kupu-kupu bukan Ming Gi. Kapten Buck mendobrak pintu dan marah kepada Kang Ho. Dia berkata, Walaupun ayahmu dulu adalah komisaris polisi, tapi kau tak boleh seenaknya. Sebelum Kang Ho sempat menjawab, Dai Jin datang dan berkata, ada korban pembunuhan berantai kupu-kupu yang baru. Dan di dalam kotak sampah, mayat Kang So ditemukan dengan tato kupu-kupu di wajahnya. Bukankah semua korbannya wanita? Ada apa ini? Dan Kang Ho pun dikeluarkan dari tim khusus oleh Kapten Buck karena dianggap mengganggu. Sampai-sampai dia pun diusir petugas ketika dia ingin memeriksa TKP tempat kematian Kang So. Bersamaan, dia ditelepon oleh Tak Won untuk mengajaknya berjumpa di suatu tempat. Ketika tiba di lokasi, Kang Ho berjumpa dengan Moyung yang juga mau ke tempat yang sama. Pertengkaran tak penting pun terjadi. Lokasi yang mereka tuju rupanya pemakaman swasta milik Dr. Lee Bansu. Ternyata Tak Won mengajak Kang Ho untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai kupu-kupu. Dari berkas yang dibawa Kang Ho, Tak Won menjelaskan sebenarnya pembunuh kupu-kupu sengaja memenfaatkan momen ketika Jang Minggi tewas. Dan dia membunuh lagi. Modusnya berbeda dari biasa. Dia membuang mayatnya di bak mandi. Moyung menyela. Kenapa di kasus Kang So, gangster yang kabur, dia kembali membuang mayat di kota S. Tak Won membantah. Itu adalah peniru. Mereka membandingkan foto-foto korban. Ternyata senjatanya memang berbeda. Dan bekas tangan di leher juga berbeda. Kang Ho sempat meragukan penjelasan Bang So. Tapi setelah Tak Won menjelaskan dia adalah yang terbaik di badan forensik nasional, Kang Ho terdiam. Dan Tak Won menjelaskan Minggi bukanlah pembunuh Kang So. Karena Minggi saat kematian berada di rumah ibunya bersamanya. Minggi yang masih menyimpan dendam kepada Tak Won. Dia sangat marah karena Tak Won tak menggambarkan kematian ibunya. Dan menyamar mengirim surat rutin kepadanya ke penjara. Tak Won menjelaskan itu permintaan ibunya. Minggi tetap tak terima. Dia sengaja berlatih menggambar pola kupu-kupu untuk menyimpan dendam di hatinya. Dan akan mengejar siapapun yang mengirimnya ke penjara. Setelah itu semua, Tak Won adalah korban terakhirnya. Dan di sana, Mo Yung menawari Kang Ho untuk bergabung dengan mereka. Untuk mencari pembunuh yang asli dan peniru. Kang Ho menolak pada awalnya. Mo Yung menjelaskan kami punya profiler terbaik. Dokter forensik terbaik dan reporter pencari fakta terbaik. Sebenarnya kau lah yang paling tidak berguna. Kang Ho emosi mendengar ejekan Mo Yung. Apalagi Tak Won tahu dia telah dikeluarkan dari timnya gara-gara pernyataannya bahwa Minggi bukan pelaku. Tak berdaya, Kang Ho tanpa sadar bergabung dengan orang-orang ini. Untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai kupu-kupu. Dan Kang Ho berkata, dia yang akan menanggung biaya dari semua penyelidikan ini. Kasih kwitansi dan akan segera kubayar. Semuanya kegirangan mendengarnya. Tim buldog akhirnya terbentuk. Tak Won dan Kang Ho menuju rumah sakit tempat Lei Sun Mi yang dibunuh di bak mandi. Kenapa begitu dia bebas orang ini menjadi korbannya? Pasti ada hubungannya, ujar Kang Ho. Mereka menemui dokter Choi Mina, rekan kerjanya. Nampak tangannya terluka dan diperban. Dia mengaku terluka ketika memasak. Tidak ada info yang penting. Karena Sun Mi tidak punya teman dekat dan keluarga. Dia orang yang baik dan tak punya musuh. Kang Ho sempat heran dari kelima korban sepertinya semuanya dan tak saling berhubungan satu sama lain. Tak Won mengajak Kang Ho untuk ke klinik di Dainsong. Karena Sun Mi juga pernah bekerja di sana. Ternyata analisa Tak Won lebih akurat. Korban kedua dan Sun Mi juga bekerja sampingan di klinik itu. Dan setelah meminta rekam medis kedua korban, mereka menemukan benang merah. Dua orang perawat yang bekerja di klinik ini dan tiga orang pernah menjadi pasien di klinik ini. Semuanya adalah korban pembunuhan berantai kupu-kupu. Dan Dai Jin menginfokan dari DNA darah setelah diperiksa kromosom XY di darah bahwa marga darah pembunuhnya adalah Jang. Dai Jin masih yakin Jang Minggi pelakunya. Tapi di kertas rekam medis ketiga pasien, dokternya yang menangani kebetulan juga bernama Jang. Yaitu Jang Do Il. Marga yang sama dengan Jang Minggi. Setelah menanyakan keperawat yang bertugas, Kang Ho dan Tak Won terkejut. Ternyata dokter Jang Do Il sudah meninggal tujuh tahun yang lalu. Kembali penyelidikan mereka menemui jalan buntu. Di rumah duka, supir truk Lekang yang menabrak bus tahanan, Teddy datang dan mengucapkan duka cita ke istri supir truk. Dari si istri, korban mendapat info bahwa suaminya tidak mendapatkan pesangon perusahaan karena mengembudi dalam keadaan mabuk. Malah dia mendapatkan uang bantuan yang cukup besar dari Lei Tai Sung, bekas gangster yang sudah sukses mempunyai perusahaan. Teddy sempat terdiam karena itu Janggal. Di sana, Teddy bertemu dengan Moyung. Dia ingat cewek yang bersuara kuda ini mau dikuburkan di kasus 1. Moyung malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mewawancarai Teddy. Dari Moyung, Teddy mendapatkan info bahwa Kang So dibunuh oleh peniru pembunuh berantai kupu-kupu. Dia curiga ada orang dalam yang membocorkan info tentang Kang So sehingga dia terbunuh. Dan Teddy pun menceritakan flashback bahwa dulu Jaksa Yu Sungguk adalah Jaksa yang menyatakan perang terhadap gangster. Banyak yang ditangkap. Setelah itu keadaan menjadi sulit. Banyak gangster yang beralih ke bisnis properti dan jasa keamanan. Dan saat itu, Lei Tai Sung dengan bakat menjilatnya ke pejabat berhasil membeli banyak bisnis dan menjadikan Kang So wakilnya. Dan orang yang membackup bisnis Tai Sung untuk melakukan bisnis legal adalah Jaksa Yu. Ketika terjadi kematian buruh 2 tahun yang lalu, buruh itu jatuh dari atas gedung properti milik Tai Sung. Kasus itu dipublikasikan sebagai kecelakaan. Dan Kang So pun dikorbankan tak lama setelah itu. Untuk kasus kelalaian perusahaan yang dimiliki Tai Sung. Karena dia adalah wakil, dia yang diharuskan bertanggung jawab. Aku banyak tahu, karena mereka berdua dahulunya adalah saudaraku, ujar Teddy. Mo Yung dengan nekat menemui wali kota Joe Song Yun. Setelah acara amal, dan dia menanyakan hubungannya dengan Lei Tai Sung. Apakah dia tak tahu pria ini bekas gangster? Padahal 10 tahun yang lalu, dia menyatakan perang terhadap gangster. Wali kota Yu tak mau menjawab dan segera pergi. Dan seorang saksi mata menemui Mo Yung. Karena website TV-nya memposting hadiah untuk informasi yang berkaitan dengan buruh 2 tahun yang lalu. Dia menyerahkan video kematian buruh 2 tahun yang lalu ke Mo Yung. Tampak jelas di video, beberapa orang melemparkan buruh itu dari lantai atas. Pria itu seorang PNS. Dia tidak mau identitasnya ketahuan. Dan dia mengirim video ke pihak yang berwajib. Tapi tetap saja, polisi mempublikasikan kasus itu sebagai kecelakaan kerja. Tak Won dan Kang Ho dengan gigih memeriksa daftar pasien korban kecelakaan luka bakar tingkat 3. Setelah gigih mencari selama seharian, mereka mendapatkan marga Jang yang bernama Jang Su. Setelah kartu keluarga diperiksa, ternyata dia adalah adik dari Jang Do Il, dokter yang meninggal 7 tahun yang lalu. Kang Ho dan Tak Won mengintai area di rumah pria ini. Kang Ho menemui pria ini. Ketika dia menunjukkan tanda pengenal pria ini melarikan diri. Sementara Kang Ho mengejarnya, Tak Won memeriksa rumahnya. Tak Won menemukan foto pria ini bersama dengan dokter Choi Mina, rekan kerja Lei Son Mi. Dan Kang Ho gagal mengejar pria ini setelah kepalanya dipukul oleh batu. Kang Ho kembali ke rumah tersangka. Dan Tak Won menunjukkan hal mengejutkan di kamarnya. Jang Su ini adalah kolektor kupu-kupu. Dan Tak Won menunjukkan foto Jang Su dengan Mina ke Kang Ho. Mereka berdua menyira Jang Su dan dokter Mina berpacaran. Karena banyaknya foto-foto mereka berdua. Di red bar milik Teddy, Mo Yung memberikan temuannya. Dia menduga bahwa Lei Tai Sung lah yang sebenarnya membunuh buruh subkontrak itu. Tapi dirilis sebagai kecelakaan oleh pihak kepolisian. Dan Kang Su yang bertanggung jawab. Karena hukumannya 10 tahun, seakan-akan dia dikorbankan. Merasa kasusnya terlalu lama, ketika ada kesempatan dia melarikan diri. Dan dia akhirnya dibunuh oleh Lei Tai Sung. Karena takut dia membuka mulut tentang kejadian yang sebenarnya. Teddy menjawab, kita akan buktikan teorimu benar atau tidak. Terima kasih telah menonton!